Untuk mencegah tawuran dan balap liar antar pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat, petugas Satpol PP merazia pelajar bolos saat jam sekolah. Petugas mendapati puluhan orang pelajar sedang asyik nongkrong di sebuah warung. Satpol PP Kota Padang menyasar sebuah warung di kawasan Padang Selatan. Ada puluhan orang pelajar yang sedang asyik nongkrong saat jam pelajaran sekolah. Petugas langsung memeriksa dan menawan pendidikan. Sebelum silakan pekerja sekolah dan pekerjaan untuk memberikan pelatihan kepada para pelajar di antaranya baris berbaris di lapangan kantor Satpol PP Kota Padang. Berazia ini bertujuan untuk mencegah tawuran dan balap liar antara mereka dan antara para pelajar di sekolah. Pada saat ini terdapat 27 anak SLTA yang kita dapati tidak merupakan proses belajar mengajar. Jadi untuk itu kita amankan di Makul Satpol PP. Setelah itu karena SLTA ini merupakan kewenangan dari pihak provinsi, maka kita berikan kepada Satpol PP Provinsi.